Terima kasih telah menonton! 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 Patah ya motornya Karena yang kemarin tuh Power window nya tuh gak auto ya Untuk sekarang udah auto Seperti ini Oke jadi Terus apalagi banyak Terus kendalanya itu Apa ya Kemarin sempet ada kendala Di Oh iya kenal pot Kenal pot untuk yang kemarin Kita bikin untuk Bumper belakang itu kan kita kenal pot nya Dia pake aksesoris aja ya Untuk sekarang kita Dibikin Pake kenal pot asli Jadi hasilnya seperti ini Oke keren banget Pokoknya biar apa ya Biar ori semua gitu Asli semuanya Oke Apalagi ya Paling itu Terus untuk yang lain-lain Kita bahas besok lah Bahas besok Intinya kita tes drive dulu Dan ngerasain Sensasinya Keperian juga sempet kita Buat jalan Naik ke gunung Karena ini kan mobil Posisinya tinggi ya Jadi aman Aman banget Saya tuh udah mikir kemarin Aduh Ini kalau dibawa ke Medan Jalannya itu kan Pasti Gak tau Medannya kita Belum pernah kesana Soalnya Pasti saya mikirnya Kalau dibikin Mobil agak pendek Itu otomatis Nanti hasilnya Takutnya Nyantol Kalian udah dikasih bumper Rata-rata kalau di R300 yang kemarin Kemarin kita sempet Emang kita ceperin dikit Biar keliatan profesional ya Jadi Mobil keliatan padat gitu Cuma yang ini Saya bikinnya Pengen tak bikin yang Semaksimal mungkin Jadi apa ya Kalau biasanya Kemarin Bang John tuh Pake yang ring 17 ya Sekarang kita pake yang Ring 19 Lebih tinggi Mobilnya gagah Jadi antara bodi Sama Velak Itu Porsinya pas Jadi Gak apa ya Gak gondrong gitu loh Pokoknya Gak Gak gondrong Tapi kucir Oke 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 Seperti itu Waling Terus ada banyak penambahan Kemarin juga ada Deskamp juga Terus Pokoknya yang Baru-baru lah Intinya Teknologi yang terbaru Termasuk dari Kiles juga Ini kuncinya udah bagus Udah kayak gini nih Udah keren Terus audionya juga Ini udah Pokoknya bagi Bang John tuh Ini udah Enak banget ya Udah enak Kita cobain dikit Karena ini Untuk audionya itu Ini pake Pioner semua Untuk yang dulu-dulu Bang John Emang uploss ya Kalau ini untuk Mobil ini Untuk full pioner Sempet ada Kendala Di Power part channelnya Jadi Emang sedikit susah Kalau untuk Satu merek Di mobil L300 Ini kan mobil Kabin kecil ya Gimana caranya Dibikin Mobil itu Enak di dalam Ini mudah-mudahan Nanti sampai medan Aman Nggak ada kedala Udah Udah keren sih Udah Tinggal pake Paling tinggal Ngencengin Ini Ini belum Saya Kencengin Karena ini Masih apa Dalam Proses test drive Dan mudah-mudahan aman Karena Bang John Nggak mau ngambil risiko Nanti Nanti udah di Medan Mobilnya Mogok Atau Mobilnya Trouble Pusing nanti Jangan sampai merepotkan Jadi modifikasi Tetap Safety nya Diutamakan Seperti itu Udah kita sekarang Udah sampai Di pasar Kertek Wow Kalau pake mobil ini Mah Aduh Pada ngeliatin Semuanya Udah Pada terpesona Pokoknya Oke Untuk Suspensi nya Ini Masih Standar ya Nggak kita Otak-atik Dan kita Nggak gonta-ganti Terus Untuk velg Juga Ukurannya Pas banget Fitment nya Itu pas Lebarnya Belakang pas Terus Depan juga Udah pas banget Jadi Nggak usah Nambah-nambah Fleaser Seperti itu Banyak juga Pertanyaan Dari teman-teman Semuanya Kemarin Sempet Bang John Ini Mobil habis berapa Nah Untuk mobil ini Itu macem-macem ya Untuk setiap mobil Itu macem-macem Habisnya itu Tergantung Speknya Dan Fiturnya Apa aja Yang dipasang Terus Sama Rupinnya Pekerjaan Terus sama Alamanya Pekerjaan Karena kan Untuk modifikasi Itu yang Nggak ada Batasnya Bisa 50 juta Bisa 100 juta Bisa 150 Bisa lebih Kalau ekstrim Intinya Tergantung Apa ya Tergantung Dari Satu Dana Dua Sama Fitur apa Yang Ditempel Sama brand Juga kan Pengaruh Kualitas 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 Untuk Di mobil Ini Speknya Paling Tinggi Menurut Saya Dari Yang Lain Termasuk Kemarin Juga Yang Dari Madura Bang John Belum Sempat Review Waduh Mohon Maaf Bang Itu Juga Mobil Speknya Udah Keren Bang Udah Keren Banyak Juga Itu Di Instagram Juga Udah Banyak Yang Komen Karena Untuk Colornya Untuk Keluar Dalam Enak Dilihat Dan Mudah-mudahan Besok Bisa Kita Review Mobil Itu Jadi Bukannya Kita Nggak Mau Upload Video Itu Untuk Mobil Itu Tapi Emang Belum Sempat Dapat Gambar Yang Bagus Dan Momen Aja Yang Tepat Untuk Review Seperti Itu Kalau Untuk Mobil Ini Alhamdulillah Udah Seneng Bang Udah Seneng Ngerasain Itu Di Mobil Ini Udah Ngerasain Kayak Aduh Ini Tuh Nggak Nyangka Ini Mobil 300 Loh Dalamnya Udah Kayak Gini Aduh Aduh Untuk Warna Ini Itu Warna Warna Favorit Warna Warna Paling Trending Karena Warna Ini Itu Banyak Diminati Satu Keuntungannya Warnanya Dia Masuk Sama Warna Hitam Kalau Untuk Warna Hitam Si Semua Masuk Ya Mau Dalamnya Dikasih Warna Apapun Masuk Karena Warna Netral Tapi Untuk Warna Yang Ini Coklat Bukan Orange Bukan Jadi Nanti Tipenya Apa Lupa Saya Intinya Ini Warna Coklat Yang Agak Orange Orange Jadi Enak Tiap Pake Warna Ini Satu Dia Gak Cepet Kotor Satu Dua Dia Gak Terlalu Mencolok Dan Kalem Terus Warna Itu Enak Seger Dia Lihat Keliatan Itu Kayak Mobil Kalau Kalian Lihat Itu Sejenis Mobil Roll Royce Seperti Itu Warna Warna Yang Cukup Mewah Jadi Lebih Ke Apa Ya Lebih Ke Elegan Dan Gak Cepet Bosen Warna Favorit Untuk Yang Lain Lain Itu Ya Banyak Kalau Warna Yang Mewah Termasuk Warna Putih Nanti Besok Kita Nanti Untuk Yang Bali Warna Putih Warna Mewah Cuma Perawatannya Emang Agak Susah Seperti Dan Warna Putih Warna Yang Emang Keren Kalau Dibikin Apa Interior Mobil Emang Cocok Terus Warna Hitam Bagus Warna Yang Kalem Terus Kalau Pakai Ini Banyak Leng Giatin Guys Kalau Warna Hitam Juga Bagus Rencana Juga Nanti Yang Dari Gombong Nanti Full Hitam Jadinya Pokoknya Besok Intinya Sekarang Kita Bahas Yang Ini Dulu Karena Projectnya Banyak Tenang Banyak Project Gak Bakalan Habis Pokoknya Insya Jadi Apa Terus Oh Ya Kemarin Juga Yang Mobil Yang Udah Itu Kaca Film Itu Juga Kemarin Kita Gak Apa Ya Gak Kita Kasih Kaca Film Untuk Sekarang Kita Kasih Kaca Film Kemarin Juga Sempet Bolak Balik Gonta Ganti Kaca Film Termasuk Untuk Yang Samping Ini Kemarin Agak Sedikit Gelap Gak Enak Karena Untuk Depan 40% Samping Ini 60% Dan Belakang 60% Dan Kelihatan Kurang Nyaman Jadi Kalau Malam Itu Kelihatan Apa Ya Kurang Kurang Kelihatan Gak Nyaman Nah Sekarang Kita Ganti Yang 40% Lebih Enak Ini Full Yang Belakang 60% Jadi Kalau Belakang Kan Sudah Kamera Banyak Termasuk Kamera Depan Ini Ini Bentar Karena Bang John Termasuk Kamera Yang Depan Ini Ada Kamera Jadi Di Dalam Sini Ada Descam Kalau Yang Dulu Belum Ada Descam Sekarang Sudah Ada Descam Dari Asdom Ini Keren Bang Bang John Rekomen Untuk Descam Ini Karena Fiturnya Banyak Dan Kita Jadi Tambah Mudah Lihatnya Jadi Kalau Untuk Posisi Kita Kedepan Kayak Gini Kita Bisa Lihat Belakang Seperti Ini Dan Kelihatan Enak Banget Jadi Kelihatan Apa Ya Kita Merasa Kayak Di Dalam Sini Kayak Kelihatan Safety Banget Gitu Di Mobil Premium Keren Untuk Kamera Descam Ini Dia Udah Bisa Lihat Depan Lihat Belakang Dan Dia Record Dan Hasil Gambarnya Keren Dan Bisa Dikonekin Di Handphone Seperti Itu Mobil Ini Juga Udah Koneksi Handphone Juga Untuk Starter Untuk Lock Nanti Bisa Dari Handphone Jadi Udah Keren Banget Tapi Nanti Nggak Bahas Sekarang Besok Aja Besok Kalau Udah Ada Cuaca Cerah Bang John Nanti Review Lengkap Seperti Itu Oke Jadi Mungkin Sekian Dulu Aja Video Bang John Kali Ini Terima Kasih Semuanya Pertanyaan Pertanyaan Udah Saya Jawab Sekarang Jadi Kalian Kalau Mau Tanya Tanya Bisa Comment Di Bawa Oke Gitu Aja Wassalamuala N풍 Bawa Malam Calm jam Sol Balam Alk 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 sub indo by broth3rmax